Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera untuk kita semua Alhamdulillah kita bisa berjumpa pada pagi ini Untuk webinar Cipta Karsa Yang akan disampaikan oleh Ibu Sita Sita Rusdaniah Dan beliau sudah hadir bersama kita Alhamdulillah Nah seperti biasanya Kita dalam webinar Cipta Karsa ini selalu menghadirkan Pembicara-pembicara yang inspiring Sesuai dengan tujuan dari mata kuliah umum Cipta Karsa Untuk memberikan inspirasi sebagai mata kuliah umum Yang menghadirkan berbagai narasumber dari berbagai kalangan Dan pada pagi ini kita beruntung Bisa mendapatkan narasumber Ibu Sita Rusdaniah Dari Kementerian BUMN Kita punya waktu sampai jam maksimal jam 11.30 Mungkin nanti bisa Bisa presentasi sekitar 1 jam Atau lebih-lebih dikit Boleh nanti mudah-mudahan bisa Tanya jawab ya dengan peserta Sebelumnya saya akan bacakan dulu Kurikulum VT dari Ibu Sita Iza Rusdaniah Kita Menamatkan pendidikan dasar sampai SLTA Sampai Sarjana di Surabaya Sarjana dari Institut Teknologi 10 November Surabaya Jurusan Teknik Industri Kemudian melanjutkan ke S2 di University of Strathclyde Di Glasgow, Inggris Untuk bidang bisnis ekonomik Kemudian S3-nya dari Australian National University Kanbera Dalam bidang Economic Public Policy Kemudian juga Mengikuti pendidikan Executive Education di Harvard Business School Boston, Amerika Untuk Executive Education and Finance Dan online training di Singhua University Untuk bidang digital transformation leadership Jadi Karena itu Pagi ini Ibu Sita akan menyampaikan materi tentang Strategy Communication in Digital World Jadi Selain Di bidang teknik dan Ekonomi keuangan Juga punya Latar belakang di bidang digital juga Nah Nah Karir Busita Ini Di Lalu di Kementerian BUMN Sudah Melewati beberapa Jabatan Dari Kepala Seksi Kepala Seksi Restrukturisasi Kemudian Kepala Subbidang Restrukturisasi Kemudian Pernah jadi Kepala Bidang Restrukturisasi Dan Pembangun Usaha 2 Lalu ada Komisaris PT Taman Candi Wisata Borobudur Pamanan Dan Boko Direktur Keuangan Dan Umum PT Jakarta Industrial Estate Pulau Gadung Kepala Bidang Pembangun Usaha BUMN Koordinator Bidang Industri Pangan dan Pupuk Lalu Komisaris PT Pergunaan Mitra Ogan Sampai sekarang Dan Juga Koordinator Analis Keuangan Dan Sektor Industri Ya dari Januari 2021 Sampai Sekarang Nah Prestasinya juga Banyak Dari Finalis International Alumni of the Year Western University Ada Women's Achievement Award Satya Lancana Karya Satya 20 tahun Western Leadership Award British Evening Award Dan Lain-Lain Pendidikan Informalnya Juga Non-formalnya Juga Banyak Untuk Certified Marketing Asia Industrial Park Indonesia Dan Lainnya Dan Juga aktif Di beberapa Organisasi Seperti Pengurus Pusat Marketing Teknemi Sariah Koordinator Alumni Australian National University Indonesia British Evening Alumni Association Indonesia Pengurus Pusat Ikatan Alumni TS Surabaya Dan Lain-lainnya Saya kira Cukup panjang Banyak Sekali Yang Diikuti Nah itu Kita Berdukur Dan Beruntung Untuk Bisa Mendapatkan Apa String Hilmu Dari Bu Sita Pada pagi ini Nah Saya kira Itu Pengantar Dari Saya Selanjutnya Saya Setelahkan Ke Bu Sita Untuk Waktunya Terima kasih Pak Wahyudi Saya memanggilnya Mas Biar sekarang Kita semuanya Ini ya Karena Dalam Digital Word Sudah Kita semuanya Beransis Di dalam Digital Word Saya sapa dulu Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Salam Sejahtera Om Swastiastu Namu Budaya Dan salam Kebajikan Di hari Sabtu Yang Luar biasa Yang produktif Ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sekali Saya sudah Diundang Untuk Membersamai Rekan-rekan Yang luar biasa Ada sekitar 187 orang Disini Moga-moga Kita bisa Sharing Karena disini Kita sama-sama Pembelajar Kita sama-sama Belajar Kita sama-sama Kita sama-sama Juga menjadi Murid Nah Ijinkan saya Saya akan Sharing Karena memang Seperti dikatakan Oleh Bro Ijin ini Pak Wahyudi Siapa Menjudul ya Bro Wahyudi Ini Memang Saya mempunyai Atar belakang Pendidikan Formal Yang cukup Banyak Tapi satu hal Yang sekarang ini Rupanya Yang sering Kurang juga Mendapatkan Atensi Bahwa Kita sebagai Manusia Apapun Apapun Itu sudah Digital World Tapi Kita semuanya Adalah Human Nah Human Harus juga Melakukan Apa Komunikasi Nah Kenapa Saya pilih Judul ini Bukan judul Finance Kemudian judul Yang berat-berat Apalagi Economics Teman-teman Saya ingin Sharing Bahwa Ada satu hal Yang kemudian Menjadi Enabler Bagaimana Ketika kita Organisasi Saya mengatakan Organisasi Yang berisi Terdiri dari Individual Individual Itu Bisa juga Mencapai Tujuannya Dan memberikan Manfaat Kepada Organisasi Maupun Ekosistemnya Termasuk juga Menjadikan Individual Individual Di dalamnya Juga Mencapai Apa yang Menjadi Target Dan Let's say Key Performance Indicator Saya Menyiapkan Sedikit Paparan Di sini Karena Memang Saya juga Mengajar Ini berubah Yudi Saya mengajar Di London School of Public Relations Di mata kuliah Financial Communication In Business Karena Memang Kita tetap Harus Tahu Bagaimana Cara Berkomunikasi Yang efektif Mungkin Kita bisa Aja Tiap Hari Berkomunikasi Karena Kita Manusia Pasti Makhluk Sosial Melakukan Komunikasi Tapi Yang kita Harapkan Adalah Bagaimana Komunikasi Itu Menjadi Efektif Makanya Di sini Saya Ambil Judul Strategic Communication Saat Ini Mau Tidak Mau Sudah Hampir Satu Dekade Yang Lalu Kita Ini Memang Sudah Masuk Seperti Ini Dalam Gambarnya Kita Terhubung Terhubung Secara Visual Karena Kita Berada Di dalam Era Digital Kita Akan Lihat Apa Sebetulnya Kita Kita Akan Share Bagaimana Communication Ini Sangat Memainkan Peran Yang Sangat Strategis Di dalam Organisasi Apapun Untuk Bertumbuh Khususnya Di Digital Era Strategi Ini Sangat Menjadi Core Menjadi Inti Dari Organisasi Manapun Apakah Organisasi Perguruan Tinggi Organisasi Sosial Termasuk Juga Individu Di Dalam Untuk Menjadi Berkembang Dan Itu Ada Inisiatif Dari Individunya Masing-masing Jadi Kita Akan Refresh Sedikit Kalau Misalnya Teman-teman Disini Latar Belakangnya Jurusan Apa Kita Akan Lihat Lagi Seperti Apa Strategi Communication Karena Kemampuan Ini Harus Anda Miliki Ketika Anda Nanti Juga Banyak Mendapatkan Kesempatan Misalnya Kalau Untuk Teman-teman Mahasiswa Kesempatan Magang Sekarang Ada Merdeka Belajar Benar Begitu Ya Pak Wah Hid Merdeka Belajar Kemudian Ada Kesempatan Isma Nah Saya Juga Mentor Isma Nah Banyak Kemarin Yang Dapat Alhamdulillah Nah Kesempatan Exchange Dua negeri Nah Kemudian Ada Kesempatan Let's say Nanti Anda Juga Akan Mengikuti Recruitment Ada Beasiswa Gitu Ya Tapi Anda Harus Tahu Bagaimana Kemudian Cara Berkomunikasi Anda Akan Pasti Di Interview Anda Menyiapkan Bagaimana Anda Nanti Presentasi Ini Bisa Anda Ambil Untuk Diri Anda Tapi Nanti Kalau Misalnya Anda Di sini Adalah Aktivis Di Himpunan Aktivis Di Senat Apalagi Saya dulu Mahasiswa Pergerakan Pergerakan Ini Sangat Sangat Penting Bagaimana Kemudian Menggerakkan Sebuah Organisasi Kita Redefining Strategi Communication Apa Sebetulnya Strategi Communication Itu Kalau Diatikan Komunikasi Strategis Nice Try Tapi Sebetulnya Ini Gambarnya Jadi Tujuan Kenapa Kita Melakukan Komunikasi Kalau Kita Tidak Berkomunikasi Tentu saja Kita Tidak Bisa Mencapai Tujuan Kita Karena Kita Tentu saja Kalau Kita Punya Tujuan Punya Suatu Impian Itu To some Extent Pasti Ada Pihak Lain Yang Akan Terlibat Dalam Kesuksesan Atau Pencapaian Tujuan Kita Apalagi Kemudian Kita Berada Dalam Organisasi Ini Ada Tujuan Bersama Jadi Sinkronisasi Dari Action Dari Semua Aktivitas Kita Kemudian Tidak hanya Itu Aktivitas Melakukan Komunikasinya Kemudian Toolsnya Misalnya Apa saja Yang kita Tampilkan Dengan Komunikasi Itu Seperti Saat ini Saya menampilkan Presentasi Saya Kemudian Words Kata-kata Yang kita Pilih Untuk Apa Supaya Kita Ada Bisa Mencapai Dampak Yang kita Inginkan Misalnya Anda Berpresentasi Atau Berkomunikasi Dengan Rektorat Atau Dengan Dosen Pembimbing Misalnya Atau Dengan Nanti Ketika Anda Akan Magang Atau Yang akan Memberi Anda Beasiswa Efek yang Kita Inginkan Adalah Mereka Itu Melihat Melihat Berkemampuan Bahwa Kita Sangat Cocok Dengan Yang Dibutuhkan Misalnya Mengisi Magang Atau Beasiswa tersebut Salah satunya itu Atau Kita Misalnya Ingin Kemudian Menggerakkan Misalnya Kita ini Ada di Organisasi Senat Menggerakkan Suatu Let's say Misalnya Rektorat Atau Lingkungan Lingkungan Universitas Pertamina Misalnya Atau Stakeholder Pertamina Untuk Kemudian Mereka Bisa Apa itu Namanya Memahami Apa yang Kita inginkan Misalnya Anda Akan Maju Misalnya Anda punya Program Let's say Terkait Dengan Environment Saya ini Akan Membuat Ini Bagaimana Vegetasi Di sekitar Kampus Ini Nanti Misalnya Terikot Dan Sejauh Mana Dia Bisa Memberikan Let's say Carbon Capture Misalnya Jadi Ada Inovasi Ada 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 Gerakan Nah Anda ingin Keinginan Anda itu Apa itu Namanya Ide Anda Itu Disupport Disupport oleh Siapa Misalnya Disupport oleh Perusahaan Untuk Inovasinya Disupport oleh Rektorat Disupport oleh Masyarakat Misalnya Nah Di sini Coordination Action Ya Tadi ya Message Image And Any Other Form Of Signaling Or Engagement Intended Nah Tujuannya Apa Untuk Memberikan Informasi Kita Berkomunikasi Saya Berkomunikasi Dengan Anda Saya Ingin Memberikan Informasi Saya Saya Ingin Mempengaruhi Anda Ya Kan Saya Ingin Membujuk Mendorong Persuade Encourage Siapa Anda My targeted Audience Itu apa Untuk Melakukan Organisational Objektif Nah Yang disebutkan Oleh Pak Wahyudi Tadi Menjadi Mahasiswa Menjadi Apa itu Namanya Yang terbaik Untuk apa Untuk Universitas Pertamina Dan nanti Anda bisa Berkarya Misalnya Seperti itu Jadi Goal dari Strategi Communication Itu To change Behavior Misalnya Anda nanti Misalnya Siapa ingin Mengajak Anda Anda harus Misalnya Menjadi Talent Yang menjadi Targeted Untuk Isma Untuk Kemudian Beasiswa Nah Tapi Harus seperti Ini loh Kalau Anda Ini Misalnya Berarti Anda Misalnya Untuk meningkatkan Let's say Kalau mau Beasiswa Keluar negeri Oke IELTS Harus Bagus Bagaimana Kamu kemudian Meningkatkan IELTS Mungkin Anda bikin Let's say English Club Whatever Nah Misalnya Itu ya Jadi Change Behavior Or to Prompt people To do Something Different From the way They were Doing it When the Communication Effort Begin Misalnya Saja Gak Jauh-jauh Nah Ternyata Di Sekitar Anda Tapi mungkin Enggak ya Kalau Misalnya Ada Ada Beberapa Mahasiswa Itu Yang kemudian Misalnya Dalam hal Membuang Sampah Kemudian Dalam hal Let's say Dia tidak Berdiri dengan Lingkungan Misalnya Seperti itu Nah Kemudian Ada Mahasiswa Yang Mungkin Tidak Tidak Ada Empati Terhadap Terkait Dengan Misalnya Ada Yang Saya sering Lihat Itu Misalnya Anda Anda ingin Menggerakkan Misalnya Hidup Sehat Hidup Sehat Anda Lihat Teman-teman Anda Mager Males Gerak Minumnya Dengan Gula Yang Banyak Anda Tergerak Usia 20-an Sudah Mager Minumnya Seperti itu Anda Mencoba Change Behavior Coba Misalnya Gerakan Hidup Sehat Itu Strategik Communication Nanti Yang Lebih Penting Lagi Anda Bisa Mempengaruhi Policy Dari Policy Makers Anda Ingat Yang Namanya Malala Siapa Malala Ada Yang Mau jawab Malala Yustan Jai Susah Bahasanya Anda bisa google lah Siapa itu Ada yang mau jawab Ya silahkan Yang Tau Boleh Resen Atau Ya Resen Langsung jawab Apakah Kalau sebut Saya sebut Malala Siapa Malala Itu Ini cepat Cepetan Ini Gak apa Lihat HP nya Nah Tanya Sama google Menunggu Ada Ada Gak Nih Harusnya Tau Nih Teman Teman Nih Malala Yusaf Zai Seorang Seorang Aktivis Bu Seorang Aktivis Seorang Aktivis Yang juga Pemenang Apa Pemenang Nobel Iya kan Dia The youngest Nobel Prize Nobel Prize Laureate Jadi penerima Nobel yang Termuda Karena Dia Mempengaruhi Pencoba Mempengaruhi Policy Makers Apa itu Namanya Kebijakan Ini ya Kebijakan Terhadap Apa Terhadap Education Untuk Anak-anak Perempuan Nah Ada lagi Namanya Greta Thunberg Nah Itu Anak Muda Umurnya Sekarang Baru 20 Tahun Dia Mencoba Apa Mencoba Sebagai Aktivis Mempengaruhi Bahkan Mempengaruhi Dunia Untuk Apa Untuk Kemudian Challenging The world Leader Untuk Lebih Perhatian Terhadap Lingkung Nah Seperti Itu Anda Misalnya Wah saya Bukan Greta Bukan Malala Tapi Anda Bisa Dengan Apa Sekarang Kan Banyak Sekali Program Misalnya Untuk Volunteering Anda Bisa Meyakinkan Perusahaan Minimal Meyakinkan Orang Tua Dan Dosen Nah Itulah Kemudian Salah Satu Apa Ini Namanya Dina Dari Strategic Communication Nanti Kalau Yang Jawab Tadi Namanya Siapa Saya Kasih Hadiah Coba Nanti Kita Bisa Berinteraksi Jadi Siapa Tadi Yang Menjawab Nanti Bisa Saya Kasih Hadiah Nah Kemudian Strategic Communication Outcome Itu Apa Disini Anda Bisa Lihat Jadi Ada Apa Itu Namanya Kemudian Behavior Attitude Knowledge Dari Stakeholder Stakeholder Itu Apa Pemangku Kepentingan Pemangku Kepentingan Itu Siapa Anda Sendiri Bisa Melihat Siapa Pemangku Kepentingan Atas Aku Ini Sekolah Oh Iya Orang Tuaku Oh Iya Perguruan Tinggi Oh Iya Nanti Sebetulnya Nanti Employer Potential Employer Nanti Perusahaan-perusahaan Yang nanti Akan Mempekerjakan Aku Semuanya Stakeholder Anda Mempunyai Spek Mempunyai Interes Kepada Anda Ya Nah Jadi Anda Sebetulnya Harus Bisa Juga Mempengaruhi Mereka Ya Sehingga Mereka Juga Akan Melakukan Ya Atau Paling Tidak Melihat Anda Oh Seperti Ini Seorang Mahasiswa Atau Mahasiswa Mahasiswanya Pak Wahyudi Di Universitas Pertamina Itu Seperti Apa Nah Kemudian Outcome Apa Messaging Channels Have Future Perspective And Respect The Past Jadi Dengan Strategi Communication Itu Nah Ini Kadang-kadang Teman-teman Millennial Apalagi Gen Z Itu Mempunyai Ini Memang Agak Beda Dengan Saya Gen X Semengah Millennial Senial Misalnya Nah Kadang-kadang A bit Of Ini Ya Future Perspective Tapi Tidak Terlalu Panjang Future Kemudian Kadang-kadang Kurang Respect Dengan Apa Yang Terjadi Sebelum Makanya Kalau Dengan Strategi Communication Selalu Kita Juga Akan Melihat Apa Yang Dulu Pernah Terjadi Di Sebelum Kita Bisa Berada Di Sini Juga Karena Ada Misalnya Para Pahlawan Yang Dulu Berjuang Kalau Enggak Bisa Jadi Kita Nggak Seperti Ini Misalnya Seperti Intervention Nah Misalnya Anda Kemudian Ingin Menyatakan Menyatakan Keinginan Keharapan Kepada Rektoran Pada Perguruan Tinggi Misalnya Kami Ingin Ada Diperbanyak Misalnya Ada English Atau Multilingual Corner Misalnya Nah Nggak Apa-apa Itu kan Anda Nanti Sampaikan Nah Kemudian Ada Misereable Insight And Outside Organization Kenapa Misereable Karena Kalau Kita Sudah Punya Tujuan Objektif Harus Bisa Terukur Jadi Kemudian Kita Tahu Sudah Tercapai Kalau Enggak Nanti Kita Merasa Tujuan Kita Atau Harapan Harapan Kita Belum Tercapai Semuanya Nah Ini Bahaya Nah Prinsip Prinsip Dari Strategi Communication Itu Apa Nah Ini Nanti Leadership Drive Saya Tidak Ingin Ini Disini Intinya Nah Intinya Ini Untuk Teman-teman Yang Millenial Dan Juga Untuk Gen Z Nah Kalau Anda Melakukan Strategi Communication Yang Pertama Nah Ini Jadi Kalau Nanti Apa Anda Menyampaikan Let's say Message Apa yang Anda Sampaikan Itu Pasti Juga Harus Credible Nah Credible Itu Datanya Akurat Kemudian Pervasive Ada Dialog Dialog Ada Apa Itu Namanya Terjadi Dialog Nah Pervasive Itu Di Setiap Aktivitas Anda Atau Organisasi Anda Itu Akan Selalu Ada Pesan Itu Pesan Apa Itu Namanya Yang Anda Sampaikan Unity Of Effort Nah Itu Jadi Semua Upaya Upaya Anda Itu Harus Terangkai Menjadi Satu Gak Apa itu Namanya Satu Seperti Ini Satu Ke kanan Satu Ke kiri Results Based Jadi Anda Tahu Result Responsive Jadi Ketika Nanti Anda Kemudian Mengajukan Suatu Tadi Misalnya Kami Ingin Berkomunikasi Dengan Rektoran Gitu Ya Tadi Ingin Ada Multilingual atau Multicultural Corner Misalnya Ketika Kemudian Ditanggapi Anda Juga Harus Merespon Nah Seperti Itu Secara Kontinu Nah Terus Apa saja Yang akan Kita Lakukan Dalam Hal Strategy Communication Pasti Ada Suatu Isu Apakah Itu Informasi Nah Disini Dari Saya Mau Nanya Dari Semua Yang Ada Disini 226 Siapa Yang Sudah Punya Dan Mungkin Merintis Usaha Sendiri Ya kan Bisa 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 Saya Dulu Waktu Kuliah Itu Udah Jualan Jeans Cicilan Ada Enggak Ini Penting Banyak Ada Banyak Iya Nanti Kita Kasih Modal Siapa Duluan Nih Usahanya Apa Minimal Misalnya Jadi guru Bimbel Bimbel Matematika Bimbel Statistik Ada Enggak Masong 21 Atau Anda Sekarang Memimpin Hima Yang Pastinya Kalau Hima Itu Kan Ada Ada Upaya Untuk Cari Dana Siapa Ini Yang Ketua Hima Atau Ketua Senat Ketua Kelas Atau Punya Voluntir Program Saya Yakin Ada Jangan Malu Malu Silahkan Resen Itu Siapa Mbak Sania Silahkan Mana Mbak Sania Ini Anda Boleh Buka Ini Usahanya Apa Ini Mbak Sania Silahkan Silahkan Sini Ya Saat itu Saya Pernah Saat Awal Kampus Setelah Online Lain Saya Pernah Memulai Bisnis Catering Sekarang Ini Dulu Off Dulu Iya Bu Betul Oke Itu ya Nanti Mbak Sania Nggak apa-apa Nanti Anda Bisa Sudah Saya Catat Nanti Tenang Aja Pasti Anda Dikenali Oleh Pak Wah Yudi Mbak Sania Dan Teman-teman Yang Memang Ingin Ini Yang Apa Itu Namanya Ingin Tadi Lakukan Usaha Ini Bukan Berarti Kalau Yang Enggak Usaha Itu Salah Enggak Loh Usaha Cari Beasiswa Saya Dulu Dari S1 S2 S3 Itu Kayaknya Beasiswa Terus Usaha Itu Usaha Meningkatkan Income Misalnya Kayak Gitu Nah Ini Yang Yang Saya Ingin Saya Kepada Anda Karena Ini Sebetulnya Bukan Teori Karena Saya Sudah Melakukan Ini Pak Wahyudin Nah Cuman Ini Agak Di Agak Pakai Teori Agak Pakai Teori Yang Saya Ambil Dari Buku-buku Komunikasi Dan Ternyata Saya Itu Melaksanakannya Gitu Nah Harus Ada Informasi Kemudian Misalnya Promosi Nah Kemudian Warning Misalnya Kayak Gitu Anda Itu Misalnya Tiba-tiba Saja Anda Membaca Berita Bahwa Apa Itu Namanya Ada Kartu Lampah Itu Sudah Siaga Satu Nah Saya Nanya Lagi Siapa Yang Pernah Mengalami Rumahnya Bajir Nah Bukan Water In Ada Enggak Debat Kalau Enggak Ada Karena Saya Water In Nah Misalnya Kayak Gitu Atau Misalnya Kemudian Ada Kemacetan Yang Anda Lihat Anda Ingin Melakukan Warning Nah Kemudian Anda Lihat Misalnya Ternyata Anda Lihat Sungai Selokan Di Sekitar Rumah Anda Itu Banyak Sampahnya Anda Ingin Menggerakkan Lingkungan Anda Ini Warning Ada Message Ada Explanation Ada Policy Ada Prosedur Yang Misalnya Anda Ingin Raise Anda Ingin Komunikasikan Nah Kepada Tetangga Tetangga Anda Nah Misalnya Kepada Teman-teman Apa itu Namanya Misalnya Buang Sampah Kok selalu Di sini Paling Gampang Jadi Satu Komunikasi Itu Harus Ada Isu Informasi Apa Yang Anda Sampaikan Apakah Itu Produk Anda Untuk Sebagai Promosi Apakah Itu Kemudian Anda Ingin Warning Ati-ati Ini Mau Ada Banjir Ini Kalau Nanti Misalnya Slokan Ini Kotor Ati-ati Ini Kalau Naruh Dompet Naruh HP Nah Ngecas HP Misalnya Kayak Gitu Kalau Ditinggal Nah Ini Ati-ati Tangga Ternyata Tidak Ada Tandanya Sehingga Nanti K3-nya Bisa Kurang Bisa Terpeleset Itu Seremeh Itu Saja Anda Bisa Raise Untuk Komunikasikan Nah Yang Kedua Elemennya Itu Adalah Audience Siapa Sebetulnya Yang Anda Targetkan Nah Kalau Kita Komunikasinya Salah Ya Tidak Nyampe Tujuannya Bagus Kemudian Tapi Audience Salah Misalnya Tadi Apa Itu Namanya Ternyata Banyak Mahasiswa Bawa Mobil Pakai Sembarangan Nah Ini Kan Paling Gampang Nah Kemudian Anda Ingin Anda Terganggu Dan Anda Raise That Issue Misalnya Kepada Management Nah Tapi Kemudian Anda Mengkomunikasikannya Salah Targetnya Gak Jelas Gak Nyampe Tersennya Gak Strategis Ada Clarity Dan Dan Harus Relevan Dan Akurat Audiencenya Nah Kemudian Audiencenit Nah Misalnya Kayak Gini Terimbas Seperti Saya Terimbas Misalnya Ada Orang Gak Punya Garasi Terus Mobilnya Ditaruh Di Jalan Ini Buahnya Ini Nah Gak Tau Anda Pernah Jadi Yang Naruh Mobil Apa Yang Terganggu Nah Kemudian Misalnya Saya Berkomunikasi Dengan Siapa Dengan Pak RT Misalnya Dengan Pak RT Kemudian Kita Mencari Misalnya Yang Terkena Dampak Seperti Itu Nah Kemudian Ternyata Pak RT Melihat Saya Ini Audiencenit Oh Iya Ya Dan Saya Waktu Komunikasi Dengan Pak RT Sebetulnya Pak RT Itu kan Membawai Semua Masyarakat Dan Warga Di Sekitar Saya Yang Terkena Misalnya Susah Keluar Karena Misalnya Jalanan Besar Sudah Penuh Dengan Mobil-mobil Yang Gak Jelas Siapa Misalnya Kayak Gitu Put Ourself In Their Shoes Misalnya Nah Karena Strategi Kommunikasi Ini Perlu Banget Untuk Kita Itu Peduli Tanpa Ada Kepedulian Kita Tidak Melakukan Strategi Kommunikasi Dan Kita Jangan Harapkan Anda Akan Meraih Atau Mendapatkan Misalnya Tujuan-tujuan Yang Anda Harapkan Tujuan-tujuan Anda Itu Bisa Jadi Anda Di Tangan Orang Rain Nah Intended Impact for Organization Nah Anda Ketua Hima Anda Ketua Unit Kegiatan Saya Ketua Unit Kegiatan Fotografi Bu Sita Misalnya Atau Kak Sita Nah Kemudian Kita Mau Melakukan Campaign Kampanye Foto Tentang Lingkungan Kampanye Terkait Dengan Budaya Ini Bagaimana Multicultural Bagaimana Multireligion Di dalam Universitas Pertamina Itu Seperti Unity In Diversity Seperti Kemarin Hari Pancasila Misalnya Kami ingin Campaign Itu Misalnya Kayak Gitu Kemudian Intended Impact Iya Karena Nanti Organisasi Anda Unit Kegiatan Fotografi Akan Naik Nanti Ketika Kemudian Hype Nya Dapet Anda Kan Bahasanya Hype Gitu Ya Anda Menjadi Mendapat Dukungan Addressed By Public Wah Luar Biasa Unit Kegiatan Yang Dipimpin Oleh Mbak Mirza Atau Mbak Mumpuni Ini Kemudian Naik Kamu Ketika Akan Apply Isma Tinggal Cerita Mbak Mirza Mbak Mumpuni What's Your Effort What's Have You Got Any Program Nah Saya Pertanyaannya Kan Gitu Ada Ya Organisasi Saya Kemudian Misalnya Unit Kegiatan Fotografi Saya Mendapatkan Dukungan Baik Dana Maupun Influence Pengaruh Dari Misalnya Dari Kampus Dari BUMN Misalnya Lu Biasa Kan Oke Empat Jadi Intended Impact Jadi Isunya Ada Audiencenya Ada Apa Yang Dibutukan Oleh Audiencenya Intended Impact Ada Yang Kelima Message Kita Menyampaikan Pesannya Seperti Apa Pesannya Kita Buat Kata-katanya Misalnya Unite Dalam Mempingin Hati Hari Pancasila Misalnya Kayak Gitu Itu kan Tadi Kita Ingin Ada Lomba Kempen Melalui Foto Bagaimana Toleransi Beragama Toleransi Antara Budaya Di Indonesia Itu Bisa Kita Kuatkan Bikin Message Yang Bagus Kata-katanya Disusun Message Channelnya Apa Digital Non Digital Yang Lain Nanti Kemudian Berapa Biayanya Nah Kalau sudah Berapa Biayanya Manfaatnya Bagaimana Melebih Biayanya Tidak Ukuhan Kesuksesannya Apa Nah Saya dulu Kalau mahasiswa Pak Wahyudi Tahunya ini Biasanya Cuma Satu Sampai Lima Enem Tujuh Lapan Itu Lewat Kata-kata Kayak Gitu Ya Tahu Misalnya Biayanya Kadang Biayanya Tahu Tapi Metric Emissement Apakah Kemudian Kegiatan Itu Sukses Atau Tidak Itu Gak Mikir Jadi Kemudian Kalau Minta Minta Dana Lagi Ke Rektoran Misalnya Layang dulu Gimana Sukses Atau Tidak Nah Ini Suka Kelewat Ownership Action And Timeline Ini Juga Penting Ownership Itu Siapa Program Campaign Tadi Campaign Misalnya Lomba Fotografi Tadi Itu Tidak Hanya Miliknya Mirza Atau Mumpuni Atau Sania Atau Zeta Tidak Hanya Itu Tapi Milik Semuanya Misalnya Ini Adalah Kegiatan Mewakili Universitas Pertamina Nah Nanti Universitas Pertamina Yang Berafiliasi Dengan BUMN Ini Mengusung Misalnya Mengusung Adanya Penguatan Multi Culture And Multi Apa itu Religion Misalnya Seperti itu Bayangkan Anda Komunikasikan Ini Informasi Itu Seperti Apa sih Apalagi Anda Milih Harus Tahu Jangan Sampai Kita Jadi Objek Kita Objek Dari Para Pihak Yang Akan Memberi Informasi Ke Kita Paham Ya Berbagai Pihak Di Sekitar Kita Itu Akan Memberikan Informasi Ke Kita Informasi Ini Mulai Dari Indirect Atau Gentle Halus Secara Halus Langsung Makanya Warnanya Iju Diinformasikan Bahwa Biasanya Informasi Saja Kadang Anda Juga Nggak 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 Pedulikan Kadang Nggak 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 Ada Juga Informasi Itu Mengeducate Mengeducate Itu Bagaimana Masih Ingat Nggak Pada Saat Kita COVID Itu Anda Pakai Masker Itu Informasinya Kira-kira Warnanya Iju Atau Warnanya Merah 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 Ini Memaksa Jadi Informasi Itu Ada Yang Iju Sifatnya Menginformasikan Ada Yang Mengeducate Ini loh Bagaimana Caranya Apa Itu Namanya Kita Misalnya Reduce Reuse Recycle Misalnya Kayak Itu Mengeducate Masyarakat Meng-influence Kita Meng-influence Nanti Tolong Sampahnya Kita Pilah Supaya Kita Nanti Gampang Mengolahnya Meng-influence Meng-influence Dengan Membiar Contoh Misalnya Tapi Kemudian Kalau Sudah Ini Kalau Sudah Indus Sama Koers Itu Artinya Memaksa Ingat ya Waktu kita Pakai Masker Kemudian Apa itu Namanya Jaga Jara Itu Memaksa Atau Cuman Mempengaruhi Saja Pada saat COVID Kalau Anda Nggak pakai Masker Boleh nggak Pawa Dimasuk Kelas Artinya Coers Ada Pemaksaan Di situ Misalnya Anda Harus Absen Diinformasikan Setiap Mahasiswa Ungiswa Sepertamina Wajib Absen Itu Kira-kira Informasi Yang disampaikan Itu Sifatnya Apa Ijo Atau Merah Kalau Anda Nggak Absen Itu Kira-kira Gimana Kalau saya Nggak Absen Di kantor Dipotong Nah itu Merah Nah ini Jadi Informasi Informasi Itu Anda juga Harus Ajar Dimana Yang Kemudian Anda Bahkan Misalnya Anda Sebagai Pihak Yang ingin Menginfluence Itu Di sini Mengeducate Atau Dinaikkan Lagi Menginfluence Anda Sering Kita Jadi Sering Jadi Targetnya Juga Target Di Influence Buktinya Saya mau Nanya Ini Siapa Dari 230 Ini Yang Nggak Ingin Nonton Konsernya Codeplay Oh Ingin Semua Berarti Saya pikir Nah Kan Kita Di Influence Ada-ada Nggak Kenal BTS Siapa Codeplay Siapa Tiba-tiba Di Influence Nah Anda Nggak Kenal Suatu Produk Tiba-tiba Di Influence Ada Es Cream Namanya Apa Mix Apa Tulisannya Bacanya Apa Di Influence Anda Kita Target Di Influence Nah Hanya kita Juga Harus Bisa Menginfluence Orang Nah Sekarang Digital Mengenai Digital Digital World Today And The Future Mungkin Zaman Zaman Tahun 2001 Ketika Saya Berada Di UK Untuk Sekolah S2 Itu Pakai Apa Pakai Internet Itu Mewah Banget Mewah Banget Luar biasa Sudah Connect Dengan Internet Wah Tahun 2000 Untuk Nyambung ke Internet Aja Harus Ngantri Gimana Di kantor Pos Luar biasa Kan Lihatlah Sekarang Luar Biasanya Internet Ya Kita Dimana Mana Sedikit Pun Sedetik Pun Terlepas Dari Internet Kenapa Jadi Constant Growth Informasi New Product Informasi Service Informasi Lokasi Informasi Ngapain Ini Yang Gue Kepoin Yang Mau Gue Tembak Lagi Ngapain Pagi Ini Anda Buka IG Oh IG Nya IG Nya Yang Ini IG Nya Cecilia Sama IG Nya Ngapain Ini Alhamdi Misalnya Kayak Gitu Kemudian Anda Question Tanya Mbak Google Apa Yang Dinamakan Strategi Communication Keluar Nanti Ada Lagi Chat GPT Sekarang Ya kan Looking For Help Nah Kayak Saya Kemarin Saya Kemarin Tiba-tiba Membutuhkan Informasi Karena ada Keluarga Yang harus Cuci Darah Bagaimana Mengakses GPJS Dengan Untuk Cuci Darah Cari Di Internet Nah Ini Mulai Jadi Semuanya Available Jobs Anda Kan Pengen Emang Dari 240 Orang Enggak Pengen Available Jobs Kesempatan Kerja Anda Cari Carinya Di mana Pasti Paling Gampang Cari Di Handphone Anda Ya Nah Oke Nah Kemudian Ngapain Lagi Nah Berita Ya Berita Informasi Sekarang Itu Sudah Menjadi Suatu Network Nah Terus Ada Ekologinya Ekologi Itu Kayak Ekosistem Ya Kalau Anda Dulu Belajar Mungkin Sama Dengan Jaman Saya Belajar Ekosistem Darat Ekosistem Laut Ada Kata Ada Ikan Ada Air Ada Ganggang Ada Pitoplankton Zoplankton Nah Sama Ini juga Gitu Ada Anggota-anggota Ekologinya Ya Nah Ada Kemudian Kita Jangan Jangan Juga Membiarkan Diri Kita Menjadi Target Dari Strategi Kommunikasinya Orang Lain Saja Kita Juga Harus Menjadi Subjek Di Strategi Kommunikasinya Itu Misalnya Sekarang Sudah Banyak Banget Publisher Itu Kemudian Banyak Sekali Platform TV Radio Streaming Internet Internet Nah Kemudian Ada Dari Communication Juga Online Mobile Ada Video Data Visualization Alert Macem-macem Naratif Control Influence Sekarang Semakin Banyak Nah Sekarang Kita Lihat Indonesia Ini Tawah Yudi Jadi Di Indonesia Itu Awal Tahun 2023 212 9 Juta Pengguna Internet Penetrasinya 77% Jadi Hampir Di Suruh Indonesia Sudah Menggunakan Internet Luar Biasa Nggak Luar Biasa Kemudian Lihat Kita Lihat Yang Menggunakan Sosial Media 167 Juta Jangan Bilang Dari 239 Orang Di Sini Atau 238 Saya Dan Pak Yudi Kecuali Anda Nggak Punya Sosial Media I Don't Buy You Pasti Anda Punya Sosial Media Anda Termasuk Dalam 167 Juta Nah Sama Dengan 60% Dari Populasi Artinya Apa Ini Saya Menunjukkan Aja Bahwa Kita Menjadi Target Komunikasi Orang Sebanyak Itu Nah Kita Juga Bisa Mempengaruhi Apa Itu Namanya Orang Sebanyak Itu Ya Nah Yang Lebih Hebat Lagi Pak Wah Yudi Ternyata Indonesia Itu Kan Penduduknya Nggak Sampai 300 Juta Nah Kok Yang Punya Selular Mobile Itu 358 Eh 353 8 Juta Atau 28% Lebih Banyak Daripada Penduduk Realnya Ini Bedanya Digital Population Sama Physical Population Kalau Physical Population Dihitung Itu Kapital Gundulnya Ini Kapit Itu kan Leher Apa Itu Namanya Dihitung Lehernya Kepalanya Nah Tapi Kalau Digital Population Itu Dihitung Apa Bisa Berubah Setiap Detik Karena Dihitung Dari Selular Mobile Aja Misalnya Saat Ini Yang Online Itu Semuanya Jadi Digital Population Itu Ada 353 8 Juta Tapi Kemudian 3 detik Kemudian Ada Yang Ini Baterainya Habis Nah Udah Gak Bisa Ini Gak Bisa Online Jumlanya Udah Berubah Jadi Bedanya Nanti Kalau Anda Itu Mempengaruhi Atau Melakukan Strategi Communication Yang Langsung Tidak Melalui Digital Nah Anda Memang Berhadapan Langsung Dengan Tadi Kalau Yang Namanya Sita Ya Ini Dengan Apa Itu Namanya Misalnya Kita Diidentifikasi Dengan NIK Atau Apa Ini Tapi Kalau Kemudian Di Digital Population Sangat Berbeda Dan Nanti Cara Mempengaruhinya Juga Akan Berbeda Nah Sosial Media Nah Ini 167 Luar biasa Kemudian Nah Nah Saya Mau Nanya Kalau Gitu Ini Biar Ini Saya Aku Mau Nyari Karena Nama Saya Itu S Saya Mau Nanya Yang Namanya S S Mana Namanya S Ya Tidak Namanya S Akan Saya Panggil Kok Yang Nggak Ada ya Pak Ada Saniah Lagi Nah Hebatnya Ini Dari 200 Orang Yang Namanya S Mas Saniah Kalau Gitu Saya Manggil Yang Namanya Muhammad Aldi Alam Syah Kenapa Saya Pilih Karena Sosial Media Profesional Saya Namanya Aldi Mas Aldi Muhammad Aldi Alam Syah Ada Nggak Mau Saya Kasih Adiyah Ini Kita Cek Apakah Koneksinya Ini Benar Halo Mas Aldi Silahkan Dibuka Mic Anda Masih Menjadi Digital Population Di Sini Kan Atau Muhammad Ramadan Ramadan Ini Bulan Berkah Mas Muhammad Ramadan Yo Nah Kamu Punya Sosmed Apa Saja Nah Kamu Lihat List Kan Itu Lihat Bu Apa Apa Instagram Sama TikTok Bu West Yaudah Nanti Kamu Kita Bisa Saling Fallback Ya Nah Luar biasa Nih Mas Kamadan Yaudah Nanti Saya catat Sama Instagram TikTok Nah Inilah Kemudian Yang menjadi Kanal Kanal Kita Tadi Kan Ada Ada Elemen Elemen Untuk Strategik Ini Strategik Communication Ini Lakan Lakan Kita Untuk Pengaruhi Dalam Pengaruhi Itu Berkomunikasi Ini Dalam Konotasi Yang Bagus Bukan Konotasi Yang Buru Nah Step Step Dalam Strategik Communication Jadi Kalau Mas Kamadan Kamu Punya Instagram Atau TikTok Kemudian Kamu Punya Program Misalnya Kamu Ingin Membuat Konten Membuat Konten Bersama Sama Untuk Kemudian Bisa Digunakan Misalnya Untuk Kepentingan Kamu Sendiri Dan Juga Untuk Kepentingan Berbuan Tinggi Misalnya Sepertamina Nah Kamu Harus Mencari Right Stakeholder Siapa Sebetulnya Yang Harus Kamu Ini Yang Harus Kamu Apa Itu Namanya Menjadi Target Komunikasinya Kamu Oh Kalau Gisu Kamu Petakan Ini Antara Lain Teman Mu Misalnya Kemudian Lingkungan Mu Orang Tua Sekitarnya Kemudian Siapa Oh Dosen Oh Ada Tendik Misalnya Ada Ada Juga Misalnya Perusahaan Sekitar Apakah The Stakeholder Itu Apakah The Stakeholder Itu Menerima Message Yang Tepat Dari Kamu Pastikan Oh Iya Aku Pengen Bikin Konten Bersama Sama Dengan Kakak Sita Misalnya Kayak Gitu Dan Temen Temennya Atau Ngajak Pak Wahyudi Bikin Konten Ini Misalnya Pastikan Pak Wahyudi Mendapatkan Message Yang Tepat Nggak Nah Message Nanti Apakah Melalui Kamu From The Right Person Or Group Representing Jadi Representing The Organization Jangan Kemudian Ternyata Pak Wahyudi Menerima Message Menerima Informasi Itu Dari Orang Yang Tidak Mewakili Mas Ramadan Ini Penting Karena Apa Nanti Ada Bahaya Bahaya Yang Mengintai Karena Kita Itu Adalah Target Strategi Communication Orang Nah Kemudian Pertanyaannya Apakah Strategi Communication Itu Bisa Berdampak Negatif Ya Bisa Ajak Itu Strategi Bagi Mereka Tapi Bisa Jadi Kita Adalah Target Penipuan Nah Oke Ya Satu Dua Tiga Makanya Penipu Itu juga Gitu Dia Cari Right Message On The Right Person Nah Empat Lima Enam Tujuh Setelah Kemudian Ini Contohnya Mas Ramadan Lagi Misalnya Nah Kemudian Mas Ramadan Menyampaikan Pesan Kepada Pak Wahyudi Ya Itu Melalui Channel Komunikasi Ya Yang Tepat Pak Wahyudi Itu Tidak Ikut IG Kok Kamu DM Pakai IG Misalnya Nyampe Nggak Nggak Nyampe Terus Kamu Titip Pesan Sama Sania Sama Dinda Pesan Kamu Kan Punya IG Pokoknya Titip Berarti Kamu Nggak Mendapatkan Base Channel At The Most Appropriate Time Pak Wahyudi Lagi Capek Datang Pesannya Ramadan Kira-kira Pak Wahyudi Baca Atau Nggak Bacanya 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 Nanti Biasanya Seperti itu Misalnya In order To obtain Appropriate Action And Reaction Ya Iya Jadi kita harus Tahu Kapan Mas Ramadan Pengen Mendapat Rekomendasi Untuk Dapat Isma Atau Untuk Dapat Magang Minta Pak Wahyudi Minta Ke Budewi Kemudian Budewi Budewi Lagi Capek Dapat Nggak Kamu Bisa Jadi Nggak Dapat Kalau Kamu Kemudian Tadi Satu Sampai Enam Sudah Kamu Tadi Hal-hal Tersebut Akan Memfasilitasi Kesuksesan Siapa Kesuksesannya Dirimu Sendiri Atau Organisasimu Sendiri Atau Bisnisnya Sania Yang Jualan Catering Siapa Tahu Nanti Menjadi Catering Apa itu Namanya Catering Yang Bersih Kemudian Sehat Itu Memfasilitasi Kesuksesan Jadi Jadi Ini Nanti Kamu Baca Saya Nggak akan Jelaskan Tapi Ini Yang penting Kenapa Ini Namanya Digital Culture Nah Kalau Teman-teman Semuanya Itu Ngaku Gen Z Sama Gen Millenial Anda Wajib Punya Ini Kalau Nggak Jangan-jangan Ada nanti Salah Lain Lainnya Malah Baby Boomer Anda Harus Punya Digital Culture Digital Culture Yang nanti Anda Menjadi Winner Dalam Persaingan Kompetisi Dan Juga Dalam Melakukan Strategi Komunikasi Dengan Para Pematik Kepenting Misalnya Kolaborasi Kolaboratif Jadi Anda Itu Bisa Kolaborate Dengan Organisasi Manapun Dengan Siapapun Untuk Apa Co-create Innovative Solution Pastilah Co-create Yang baik Dan Khususnya Benefit Untuk Lingkungan Jangan Co-create Sukses-sukses Ngapain Kita Ini Misalnya Berkongsi Untuk Nipu Orang Itu Bisa Berkolaborasi Tapi Salah Data Driven Anda Sebagai Millennial Dan Gen Z Harus Data Driven Use Data To Guide Decision And Unlock Value Jadi Tidak Bisa Anda Kemudian Datang Ke Orang Pintar Ini Gimana Besok Tidak Bisa Anda Use Data Misalnya Saya Pengen Ikut Isma Datang Ke Orang Pintar Supaya Saya Tahun Depan Bisa Isma Dilihat Isma Itu Karakternya Seperti Apa Dapatnya Berapa Kerapatannya Ke Universitas Mana Magang Itu Bagaimana Saya Itu Juga Pengen Dari Universitas Pertamina Kerja Di Pertamina Data Driven Berapa Lulusan Universitas Pertamina Yang Diterima Berkarya Di Pertamina Data Driven Kemudian Jurusan Apa Kemudian Di bagian Apa Ada Datanya Kemudian Customer Centric Siapapun Di sekitar Anda Itu adalah Customer Anda Anda Melayani Customer Anda Ayah Ibu Teman Dosen Bahkan Kemudian Apa Itu Namanya Yang Berkomunikasi Dengan Anda Customer Centric Anda Misalnya Dengan Dosen Bagaimana Komunikasinya Bagaimana Anda Melayani Melayani Dalam Hal Apa Anda Melakukan Tugas Ditanya Ketika Ada Diskusi Seperti Ini Kemudian Anda Diminta Opinion Anda Kasih Opinion Anda Itu Customer Apa Itu Namanya Create Positive Customer Experience Nah Misalnya Saya Tadi Nanya Mas Ramadhan Mas Ramadhan Punya IG Mbak Sania Punya Ada Ini Ada Kemudian Customer Experience Saya Sebagai Misalnya Saya Jadikan Ini Analog Analog Teman Komunikasi Anda Kemudian Inovatif Cari Cara Yang Inovatif Bagaimana Mbak Sania Jualannya Biar Berbeda Dengan Yang Lain Gitu Jadi Teman Teman Nanti Saya Tidak Banyak Ini Saya Mau Contoh Yang Sekarang Terjadi Marah Ini Teman Teman Hati Hati Karena Jangan Sampai Kita Menjadi Target Orang Yang Merasa Kemampuan Untuk Strategi Communication Kemudian Influence Kita Mempengaruhi Kita Tapi Kemudian Untuk Kejahatannya Mereka Anda Pernah Dengar Yang Namanya Social Engineering Atau Fishing Yang Kalau Kemudian Misalnya Pak Wahyudi Gitu Ya Kenapa Contohnya Pak Wahyudi Terus Misalnya Clara Clara Adakah Anda Clara Mary Christy Sahetapi Misalnya Tiba-tiba Ada Undangan Pernikahan Undangan Ulang Tahun Anda Klik Ternyata WA Anda Tiba-tiba Langsung Diambil Oleh Ini Orang Tersebut Itu Namanya Fishing Social Engineering Ini Marah Sekali Terjadi Nah Kenapa Nah ini Anda Pelajari Karena Si penipu Itu Rupanya Juga Mempelajari Ilmu Ini Pak Pak Yudi Dia Targetnya Tepat Nah Kemarin Ada Di kantor Saya Ketika Dia Menunggu Menunggu Kiriman Dari Saya Tidak Mau sebut Brand Salah Satu Apa itu Namanya Provider Tiba-tiba Di WA Dia Muncul Ada Gambarnya Ada Gambar Apa itu Namanya Bungkusan Dengan Brand Yang Dia Tunggu Itu Ini Foto Dari Dari Kiriman Anda Tolong Diklik Diklik WA Hilang Langsung Itu Masih Bagus WA Kalau Terkait Dengan Rekening Nah Ini Hati-hati Kenapa Karena Mereka Juga Menggunakan Ilmu Ini Kita Juga Harus Tahu Jadi Ada Dua Hal Yang Ini Sekarang Ini Yang Sekarang Terjadi Fake News Apa Apa Nama Lainnya Dari Fake News Nah Pinter Banget Kamu Ramadan Memang Challenge Of WAX Ada Tujuh Tipe Jadi Hati-hati Karena Di Indonesia Punya Undang-undang Yang Menyebarkan WAX Kena Pasal Undang-undang Hati-hati Anda Juga Harus Tahu Apa Ini Fake News Fake News Itu Adalah False Connection Nah Salah Kita Menggunakan Misalnya Apa Itu Namanya When Headlines Visual Or Caption Don't Support The Content Kamu Bikin Content Salah Bikin Caption Salah Bikin Headlines Salah Gambarnya Maksudnya Baik Tapi Kemudian Salah Bikin Gambar Misalnya Ada Apa Itu Namanya Orang Salaman Ternyata Apa Apa Itu Namanya Misalnya Ada Kamu Gak Sengaja Di Belakangnya Ada Gambar Apa Atau Kamu Nulis Apa Nah Itu Sudah Di Anggap Fake News False Connection False Context When Genuine Content Nah Ini padahal Genuine Content Asli Dibagi Artinya Dibagikan With False Contextual Information Kan Sering-sering Dipotong Film Dipotong Lagi Apa Terus Ternyata Ditulis Jadi Apa Konteksnya Beda Padahal Misalnya Sedang Ini Sedang Misalnya Sedang Dengan Teman Jadi Anda Apa itu Namanya Sedang Dengan Teman Misalnya Anda Lucu-lucuan Pak Ini Sekarang Kan Lagi Banyak Ini Pak Wahyudia Yang Kemarin Itu Rame Apa Pamer Pamer Kan Ternyata Anda Disangka Pamer Padahal Anda Misalnya Lucu-lucuan Aja Pakai Ini Yang Kena Orang Tuanya Anda Genuine Content Gak Apa-apa Tapi Konteksnya Salah Misalnya Manipulated Content Ini Juga Hati-hati When Genuine Information Or Imagery Is Manipulated Audisive Hati-hati Sekarang Hal-hal Yang Kayak Gini Ini Juga Harus Ketahui Ini Strategi Communication Juga Banyak Teman-teman Muda Saya Millenial Digital Oke Tapi Yang Gak Oke Literasi Digital Tadi Termasuk Digital Culture Nah Ini Hati-hati Banget Genset Ini Paling Seneng Membuat Satire Atau Parodi Apalagi Yang Dibuat Itu Misalnya Orang-orang Yang Tidak Boleh Disatire Atau Parodikan Atau Pada Kondisi Yang Tidak Boleh Misalnya Saja Ya Kadang-kadang Kita Melihat Ada Saudara-saudara Kita Yang Kemudian Karena Satu Hal Mungkin Mereka Tidak Mampu Tidak Mampu Melihat Kemudian Tidak Mampu Berjalan Terus Anda Ini Jadi Bikin Parodinya Anda Nanti Kena Pasal Perundungan Atau Bullying Misleading Content Ini juga Tidak Bully Imposter Content Apalagi Purah Purah Ini Anda Kan Ahli Suka Bikin Suara Apa Suara Apa Kemudian Fabricated Content New Content That is 100% False Design To Deceive And Do Harm Ini Benar-benar Konten Yang Palsu Tapi Dibuat Semacam Asli Hati-hati Anak-anak Genset Anak-anak Milimnya Teman-teman Saya Banyak Yang Terkena Ini Saya Bagikan Ini Pak Wahyudi Jadi Teman-teman Ada Sangat Cepat Sekali Terhadap Apa itu Namanya Terhadap Savvy Bahasa Inggrisnya Savvy Terhadap Digital Technology Tapi Wisdom Kita kan Ada Ada Etikanya Kita Berkomunikasi Saya Kasih Anda Survival For Truth Nah Ini News Literasi Ada Boleh Pinter Tapi Anda Tetap Harus Literate Literate Terhadap Ini Apalagi Di Tahun 2024 Ini Saya Rasa Anda Semuanya Ini Kan Usia Usia Ini Usia Voters Hati-hati Nah Udalah Nilainya Bagus IP Nya Empat Cuma Ngeklik Apa Pak Wahyudi Misalnya Hilanglah Semua Media Empowerment And Creativity Information Citizenship Apa Information Citizenship Anda Tahu Sebagai Warga Negara Itu Harus Ngapain Jangan Gegayaan Paspor Anda Mesti Indonesia Banyak Anak-anak Millenial Banyak Mahasiswa Saya Juga Kayak Gitu Ini Ini Penting Karena Konten dari Strategi Communication Tidak 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 Informational Rights Anda Mendapatkan Informasi Apa Dan Yang Terpenting Ini Mahasiswa Anda Pinter Anda Boleh Berpendapat Yang Apa itu Namanya Sangat Terbuka Dan Sangat Inovatif Tapi Harus Punya Etiket Anda Adalah Citizen Apalagi Kemudian Jika Anda Adalah Mengelola Misalnya Dan terlibat Dengan Jurnalism Kampus Misalnya Anda Jurnalis Sehingga Anda Juga Harus Membaca Konek Seperti Apa Harus Pengukurasi Harus Relevant Harus Expert Anda Tidak Paham Anda Jangan Ikut Mengatakan Bahwa Itu adalah Pendapat Anda Misalnya Be Truthful Be Human Transparan Kalau Yang Ini Nanti Bisa Jadi Nanti Ini Otoritas Mungkin Kurang Relevant Dengan Anda Misalnya Tapi Misalnya Anda Juga Punya Teman Punya Orang Tua Bisa Anda Menyampaikan Kepada Orang Tua Anda Kan Sebagai Anda Ini Sudah Menjadi Kalau Saya Bilang Youth Jadi Sudah Mulai Walaupun Dikatakan Match Anda Sudah Adult Nah Networks Anda Juga Apa Itu Namanya Jika Anda Itu Nanti Bekerja Di Networks Misalnya Ada Magang Anda Bisa Juga Memberikan Masukan Apa Itu Namanya Misalnya Suatu Saluran Youtube Anda Punya Saluran Youtube Misalnya Promote Better Content Promote News Literasi Gak Apa-apa Ini Anda Bisa Lakukan Sebagai Citizen Sebagai Mahasiswa Saya Dulu Dari Semester Dua Sudah Jadi Wartawan Kampus Sampai Sekarang Masih Ikut Membantu Majalah Alumni Luar Negeri Nah Ini Nanti Case Tadinya Bagaimana Tapi Nanti Saya Live Terakhir Ini Anda Tahu Walt Disney Salah Satu Orang Terkaya Tapi Anda Tahunya Paling Mickey Mouse Sama Disneyland Nah Ini Yang Katanya Walt Disney The Way To Get Started Is To Quit Talking And Begin Doing Jadi Kita Jangan Hanya Talking 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 Tapi Anda Semuanya Harus Bisa Melakukan Demikian Pak Yudi Kita Bisa Beriteraksi Terima kasih Ya Terima kasih Bu Sita Atas Paparannya Silahkan Yang Mau Bertanya Boleh Diketik Di kolom chat Atau Presen Langsung Nanti Open Make Mungkin Di Kolom chat Sudah Ada Satu Pertanyaan Saya Bacakan Dari Mohamad Taufan Nob Guntur Ya Bu Perkenalkan Saya Mohamad Taufan Dari Brodi Teknik Logistik Saya ingin Bertanya Strategi Communication Sangat Bagus Namun Perlu Dikeras Bahwa Skill Komunikasi Setiap Mahasiswa Berbeda Dan Saya Lihat Skill Komunikasi Dengan Teknik Cenderung Bertolak Belakang Dengan Teknik Cenderung Belak 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 Ketimbangan Komunikasi Yang Tata Bahasanya Cukup Tata Saya ingin Tahu Skill Skill Komunikasi Apa Yang Baik Apakah Boleh Skill Kommunikasi Dengan Gaya Bahasa Kita Atau Ada Kaedah Mengenai Hal Tersebut Terima Kasih Luar Biasa Ini Mas Tovan Nuh Guntur Luar Biasa Ini Ya Saya pikir Anda Gundala Gitu Anak Petir Ternyata Anda Guntur Luar Biasa Menggelegar Ini Luar Biasa Saya Orang Teknik Jadi Ingat Mas Tovan Kita Berkomunikasi Itu Yang Menggunakan Bahasa Yang Tepat Dengan Message Dan Audiencenya Tepat Dengan Objektifnya Jadi Saya Pun Misalnya Atau Papa Yudi Pun Atau Anda Pun Bisa Menggunakan Berbagai Bahasa Bahasa Yang Belak-belakan Atau Bahasa Dengan Algoritma Itu Bisa Bisa kita ngafik ya iya Pak seperti ini ya mungkin Ibu Sita terlempar silakan yang mau pertanyaan mungkin bisa di chat dulu nanti biar kita bisa bacakan ya pertanyaan-pertanyaannya atau kalau mau bertanya langsung Open Pink boleh juga resen nanti bisa kita kasih waktu untuk bertanya langsung ya Terima kasih 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 Salah satunya juga kita bisa berjumpa secara online, tapi juga kalau infrastrukturnya ternyata salah, jadi begini. Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi ketika kemudian kita akan berbicara, kita akan berbicara di ini, tadi Mas Guntur, Anda berbicara di international conference di dalam misalnya supply chain logistic. Anda juga harus menggunakan prinsipenya, itu sama, prinsip strategi komunikasinya sama. Jadi mesej yang Anda sampaikan itu juga harus efektif, tapi kemudian target audiensnya, jadi ya 1 sampai 9 tadi ada semuanya, tapi bahasanya Anda pakai apa? Pakailah kemudian bahasa ini, bahasa let's say yang Anda sesuaikan secara teknis. Karena di situ ada apa? Ada istilah-istilah logistik yang mungkin apa itu namanya, Anda harus pakai. Nah, kemudian ketika kemudian Anda akan, tadi Anda akan melakukan wawancara gitu ya, wawancara untuk magang. Nah, ketika wawancara untuk magang, itu lebih general. Mungkin bahasa yang Anda gunakan, juga Anda gunakan yang lebih general, atau Anda katakan seperti bahasa anak komunikasi. Nah, karena apa? Karena mungkin audiensnya agak sedikit berbeda. Saya pernah ketika wawancara untuk mendapatkan scholarship, karena saya itu latar belakangnya teknik, ternyata diwawancara oleh seorang dokter. Nah, ini kan nggak nyambung ya, tapi kan saya tetap harus menghadapi wawancara itu. Nah, kalau saya tetap menggunakan bahasa-bahasa yang benar-benar teknikal, kira-kira dokternya paham nggak dokter yang mau wawancara saya? Mungkin ada sedikit tidak paham ya. Kalau sedikit tidak paham, nah ini beresiko. Beresiko dia tidak melihat misalnya, bahwa kemampuan atau misalnya kompetensi saya itu cocok untuk beasiswa itu, resikonya tidak ada apa. Begitu ya, Mas Guntuk ya. Demikian. Ini ada lagi ya, Pak Wahyudi ya. Ya, dari Arifia Razina, Roti Management. Pertanyaannya, menurut saya, apakah komunikasi strategis dalam dunia secara memberikan keuntungan yang signifikan dibandingkan dengan metode tradisional? Ya, jawabannya iya. Ya, karena memang apa itu namanya, kita akan lebih mendapatkan manfaat ketika sesuai dengan kondisi di mana kita akan melakukan komunikasi itu sendiri. Dan saat ini, ya, kita bahkan di dalam saat ini eranya adalah era digital. Jadi kita mau tidak mau, kita juga harus melakukan, apa, mengambil benefit digital ini dengan optimal. Misalnya saja begini. Gampang-gampangan saja. Nah, digital world itu sangat tergantung dengan data, tapi di sisi lain, data itu memampukan untuk kita mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Misalnya seperti ini. Kalau dulu kita ya, walaupun sekarang juga masih gitu, kadang-kadang kalau kita apply beasiswa atau apply, let's say tadi ya, program something gitu, diminta fotonya. Nah, kalau diminta fotonya, fotonya Mbak Aribia itu paling cuma segini ya. Kan nggak semuanya foto sampai lengkap, sampai apa itu namanya, semuanya ada. Nah, itulah kalau misalnya komunikasi itu masih komunikasi fisik. Kalau komunikasi digital, Anda ditanya LinkedIn, ditanya sosial media Anda. Ada behavior yang tercaptor di situ. Salah satunya ya. Jadi, Mbak Aribia itu ternyata seperti ini loh. Dia itu mempunyai jaringan yang kuat, misalnya dia aktif, kemudian ternyata dia itu senang membuat, memberi motivasi dia dari mana? Dari LinkedIn-nya, dari TikTok-nya, dari apa itu namanya, Instagram-nya. Seperti itu. Jadi, keuntungannya tadi ya, untuk mendapatkan keuntungan yang optimal, Anda juga harus tahu tadi hal-halnya. Ada juga pro-cons-nya sih digital tadi. Kalau nggak ada koneksinya, digital hilang semua. Saya nggak bisa nyambung sama Anda. Itu salah satu kelemahannya ya. Oke, mungkin next ya. Siapa lagi nih yang mau nanya? Tadi ada yang menggeser. Silahkan. Silahkan. Yang mau tanya langsung juga boleh. Langsung boleh. Open mic. Open mic, ya. Saya belum mendengar. Kalau yang mau open mic. Ya, itu. Jadi, mungkin saya tambahkan. Di dalam digital world, ya. Bagaimana kita mengoptimalkan. Salah satunya, kita menguasai, paling tidak ada dua hal. Dari sisi kita sendiri sebagai human atau talent-nya, ya. Kita juga mempunyai yang namanya digital literasi yang baik. Dan kemudian kita mempunyai digital culture yang sudah menjadi sikap kita di era digital ini. Nah, kemudian ada, apa itu namanya, kebutuhan atau perangkat infrastruktur yang juga harus dipenuhi. Sehingga, apa itu namanya, manfaat yang kita ingin capture itu juga optimal. Optimal, antara lain, ya. Tadi, sambungan. Sambungan koneksi dari internet. Kemudian, perangkat kita. Nah, hal-hal itu adalah secara teknikal, gitu ya. Nah, kemudian kompetensi atau skill yang juga harus kita kuasai. Misalnya, sekarang itu ada namanya data science. Kemudian ada data analytics. Nah, ini juga paling tidak, walaupun Anda misalnya, wah, saya ini bukan orang teknik. Saya ini misalnya mahasiswa psikologi atau mahasiswa sosial. Nah, Anda nggak perlu berkecil hati. Yang penting Anda tahu sebetulnya data analytics itu seperti apa. Nah, bahkan nanti Anda bisa berkolaborasi. Nah, misalnya orang sosial atau mahasiswa seni, misalnya gitu ya, atau DKV gitu. Yang mungkin nggak tahu terlalu banyak tentang algoritma atau tentang data. Bisa kerjasama dengan teman IT. Nah, misalnya Anda membuat, yang pertama, deskriptif analitik berkait dengan konten yang diproduksi oleh mahasiswa Universitas Pertamina. Nah, dari sisi DKV, dari sisi kontennya, teman-teman DKV bisa melihat itu. Apa saja yang menjadi, apa itu namanya, indikator bahwa apa saja. Misalnya, oh, konten yang memuat, misalnya menggunakan visualnya itu adalah dua dimensi, atau tiga dimensi misalnya, atau foto, atau videografi. Nah, nanti teman-teman IT-nya juga bisa melihat nanti, sehingga terlihat dashboard. Nah, Pak Wahyudi nanti tinggal bisa langsung membuat konten analisis, atau sosial media analisis, nanti Universitas Pertamina sejauh mana influence dari sosial media para mahasiswa Universitas Pertamina ini terkait, misalnya, kepada masyarakat, sehingga reputasi Universitas Pertamina ini naik, misalnya seperti ini. Baik, sebab ada lagi, siapa yang mau bertanya, boleh resen. Atau mungkin dari saya, Bu, ini kan kalau kita sudah masuk tahun politik, kalau dari data dari UNESCO itu berdasar penelitian dari beberapa negara, kalau di masa-masalah kampanye pemilu itu selalu ada peningkatan hoax, atau information disorder gitu ya, dalam berbagai bentuk yang tadi disampaikan oleh Bu Sita tadi ya. Nah, ini kira-kira apa yang perlu dijadikan panduan bagi rekan-rekan mahasiswa menghadapi situasi yang sekarang terjadi, dan saya kira makin ke depan ini sampai 2024 akan makin banyak ya, apa information disorder itu. Terima kasih Pak Wahyudi, ya ini memang luar biasa, kenapa konten ini juga menjadi penting mungkin ya, dari semua jurusan gitu ya, apalagi sekarang, yang Anda itu adalah target, saya katakan tadi, Anda ketika kita itu menjadi target oleh aktivitas orang lain gitu ya, kita harus tahu orang lain itu menggunakan strategi apa. Nah, tadi yang saya sampaikan nanti akan saya share presentasi saya gitu ya. Nah, tentu saja tadi ada, supaya kita survival for kids-nya tadi ya Pak Wahyudi ya, jadi kita ini sebagai citizen. Nah, teman-teman ya, sekali lagi saya katakan kita sebagai, apa ini namanya, sebagai citizen kita harus hati-hati juga. Ketika kemudian Anda ya, Anda yang sudah jelas menjadi target, jadi Anda mendingan menyadari, pertama menyadari Pak Wahyudi, menyadari bahwa kita semuanya ini adalah target. Target untuk di, apa itu namanya, target adanya penyebaran secara masif ya, penyebaran secara masif informasi-informasi yang terkategorikan sebagai fake news. Ketika kita sadar bahwa kita itu menjadi target, jadi kita itu harus hati-hati. Nah, kalau kita tidak sadar, yang pertama saja kita sudah tidak hati-hati, karena merasa kita sudah sangat safe. Tapi ketika kita sudah menyadari bahwa kita ini menjadi target. Kenapa kok kita, saya yakin Anda menjadi target? Karena Anda voter. Kita semuanya ini voter. Nah, targetnya itu voter. Nah, di sini. Karena kita juga tidak tahu siapa yang menyebarkan informasi fake tersebut ya, teman-teman semuanya, khususnya juga teman-teman yang milenial dan juga gen Z. Nah, Anda citizen news literasi. Nah, jadi literasi mengenai berita. Literasi mengenai berita. Tidak semua berita yang online itu adalah berita. Nah, jadi Anda harus pertama adalah melihat siapa penulisnya. Kalau misalnya tidak ada penulisnya, jangan pernah percaya siapa yang bertanggung jawab menyebarkan itu. Ketika Anda tahu bahwa misalnya, oh saya dapat dari teman. Teman Anda itu apakah teman yang Anda percaya? Kalau itu teman yang Anda percaya, Anda cek kontennya. Nah, kontennya itu yang pertama siapa yang menyebarkan kontennya. Tanpa ada referensinya, sudah berakhir di Anda saja. Tidak usah dibuka, tidak usah ini, berarti kita tidak mendapatkan, kita tidak juga menyebarkan informasi yang terkakurikan oleh hoax. Jadi, karena kita semuanya ini adalah, apa itu namanya, keluarga besar akademis, akademia. Jadi, semuanya informasi harus ada rujukannya. Tanpa rujukan, kita pasti yang pertama adalah kita question. Itu pertama. Bahkan tadi ya, informasinya benar, tapi kalau konteksnya salah, itu saja juga terkategorikan fake news. Yang kedua adalah, ini Pak, mungkin perlu juga teman-teman mempelajari mengenai undang-undang keterbukaan informasi, di mana kita juga, Anda akan tahu bagaimana hak-hak Anda mendapatkan informasi, dan Anda mendapatkan perlindungan juga terkait dengan data dan informasi pribadi Anda. Kemudian etikanya, Pak Wahyudi. Etika. Misalnya, kalau dalam bisnis ada bisnis etik. Kalau dalam tata aturan pendidikan, kita di dalam lingkungan kampus, itu pasti ada etika kampus. Misalnya. Nah, jadi, yang saya sarankan kepada para teman-teman mahasiswa di sini, tadi ya, alert, waspada. Waspada atas semua yang Anda terima. Nah, ketika kita waspada, kita juga akan menyebarkan pun akan think wise. Jangan tiba-tiba, wah, ini, wah, viral ini, ini. Nah, ikut menyebarkan. Anda nanti terkena, ikut menyebarkan. Kalaupun Anda menjadi target, yaudah, ketahuan saja sendiri, gitu ya, sampai di Anda. Yang kedua, itu mungkin, ini Pak Wahyudi bisa juga dari sisi kampus, ya, tadi untuk memberikan, menguatkan lagi etika bermedia sosial, untuk mahasiswa, karena kami sendiri di ASN sudah ada aturannya bahwa kita juga tidak berpolitik. Jadi, kita dijamin kebebasannya oleh Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28. Nah, Anda pun boleh, berpolitik juga boleh, berafiliasi dengan partai politik boleh. Tapi apakah kemudian Anda bisa melakukan aktivitas politik itu, terkait dengan di kampus, ataukah dengan media sosial yang milih Anda, own media Anda. Nah, ini, Pak Wahyudi, kami serahkan juga kepada kampus untuk kemudian mungkin bisa menyusun semacam etika bermedia sosial bagi sifitas akademika. Mungkin seperti itu. Karena saya juga melihat banyak sekali berseliwuran. Tapi yang ngeri, yang ngeri itu adalah, tadi ketika kita secara tidak sadar, juga ikut menyebarkan fake news. Seperti itu, Pak Wahyudi. Baik, terima kasih, Bu Sita. Pak, dari rekan-rekan mahasiswa masih ada pertanyaan lagi. Ada dari Andika Marensa, teknik mesin. Menurut Ibu, apa ada strategi komunikasi yang efektif dalam lingkungan kerja digital untuk memastikan pemahaman yang baik dan kelancaran kerja tim? Terima kasih, Mas Andika. Kebetulan saya kemarin juga berada di tim IT, di Kementerian BUMM. Nah, ketika kemudian lingkungan kerja memang benar-benar itu di, kalau di IT kan benar-benar udah digital, jadi sehari-hari memang tupuk siat, tugas, pokok, dan fungsinya. Kemudian KPI, key performance indicator, artinya target yang harus kita capai, itu apa itu namanya adalah terkait dengan hal-hal yang digital. Nah, untuk memastikan pemahaman yang baik dan kelancaran kerja tim, yang pertama, dan ini pengalaman saya ketika menjadi direktor di kawasan industri, adalah kita harus melakukan dulu yang namanya, walaupun ini secara resmi atau tidak, ya, quote-unquote kita evaluasi gitu ya, di tim kita sejauh mana, nah ini, sejauh mana misalnya terkait dengan digital literasi. Nah, ketika saya menjadi direktor keuangan, saya lakukan sejauh mana sih, jangan-jangan nanti, kenapa ini ya, kok nggak maju-maju ya kita ya, misalnya tim kita ini atau target-t target kita kok nggak tercapai. Nah, kita memberikan tugas kepada orang, misalnya ternyata literasi digitalnya itu memang masih di bawah, di bawah yang dibutuhkan untuk bisa melakukan pekerjaan itu. Nah, kalau kita misalnya timnya itu sesama mahasiswa, ya menurut saya sih that's okay, karena kita semuanya sama-sama pembelajar gitu ya. Misalnya saya waktu itu, di tim IT saya mengatakan, nah, kalau pemrograman saya nggak bisa, level saya masih basic, misalnya kayak gitu. Nah, tapi kalau dalam hal konten, mungkin saya intermediate. Nah, jadi ketika kita kemudian tahu, yang pertama ya, kita tahu level, level semua tim itu ada di mana. Karena ini kalau itu kerja digital, level terkait digital literasinya setiap tim itu ada di level mana. Nah, ketika semuanya tahu, kemudian kita langsung menempatkan, menempatkan atau memberikan, apa ini namanya, pembagian kerja dari tim itu juga disesuaikan dengan level. Walaupun kemudian kalau misalnya lah, kalau levelnya semuanya rendah gimana? Nah, mungkin kita perlu trainer beberapa waktu untuk meningkatkan level kita semua. Nah, tapi yang paling penting tadi, kita harus sama-sama melihat ya, mengevaluate gitu, kita yang ada di tim ini, yang existing ini di mana levelnya, level digital literasinya. Gitu, jadi enak nanti. apa yang namanya, kerja secara timnya bisa lancar. Dan alhamdulillah, kemarin tim saya juga alhamdulillah bisa meraih prestasi di Kementerian BUMN itu yang dulunya rangking 30 menjadi rangking 2, Pak Wahyudi. Oh, bagus ya. Terkait dengan ini, apa namanya, digitalisasi untuk Kementerian BUMN. Baik, apakah masih ada lagi? Jadi, rekan-rekan Masifah. Ada yang ada lagi? Oh, enggak. Terima kasih, Sia Zia. Mandika. Ada yang mau bertanya langsung? Open mic, silakan. Nanti, minta tolong kita catat ya, Pak Wahyudi ya. Saya, mas Guntul, Mbak Tania, Mas Ramadan, ada lagi Mbak Aribia, dan Mas Andika ya. 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 Saya disini, presentasi saya sebelum saya lupa ini, Pak Wahyudi. Ya. Ya. Silakan. bisa diunduh materi dari Bu Sita ada di kolom siap ya. Ada lagi dari Andika lagi. Oh iya, Bu, adakah nanya sekali lagi, apa ada peran teknologi komunikasi digital terkini dalam memperkuat komunikasi dan kerjasama dalam lingkungan kerja virtual? Nah, kalau ditanya, perannya sudah sangatlah. Kan saya tadi katakan, bahwa kalau lingkungan kerja virtual, nah, jangan salah ya, dengan adanya COVID kemarin, salah satu yang membuktikan bahwa apa itu namanya, kebutuhan teknologi itu menjadi ini, menjadi sangat wajib gitu ya, miscaya. Tiba-tiba saja kita harus kerja dari rumah. Nah, atau sekarang bahkan sudah ada diatur, apa ini namanya, working from everywhere gitu ya. Nah, istilahnya, lingkungan kerja virtual tentu juga harus membutuhkan teknologi komunikasi digital. Nah, kalau kata-kata terkini, ini yang saya katakan, berkait atau itu subjek itu ya, jadi disesuaikan dengan level organisasinya itu sendiri. Nah, apakah kemudian wilayahnya itu mencapai, let's say, di suatu kota yang sama, menjangkau, apa itu namanya, wilayah, misalnya, regional, nah, wilayah yang luas, kemudian bagaimana, apa itu namanya, message yang akan dibagikan, atau cara kerjanya, apakah itu harus membutuhkan yang fast, membutuhkan banyak sekali, apa itu namanya, pemrograman, sehingga teknologinya juga harus terkini. Jadi, my point is, ketika kita kemudian melihat kebutuhan teknologi komunikasi digitalnya, itu disesuaikan dengan, dengan kebutuhan dan karakteristik dari organisasi yang menggunakannya. Seperti itu, Mas Andika. Jadi, jangan juga inefisien, kerjanya itu, cuman misalnya, untuk kerja yang, bukan cuman ya, quote-unquote tidak terlalu berat, itu artinya dalam hal, misalnya tadi ya, pemrograman atau apa, ternyata kita membutuhkan, wah, perangkat yang teknologinya paling sophisticated, nah, itu juga bisa inefisien. Masih ada, bertanya lagi, hadiahnya masih tersedia loh ini. Oh, iya. Nanti yang mencatat itu Pak Wahyudi. Baru, baru lima orang yang akan dapat, Anu nih, hadiah dari Ibu Sita ini. Mungkin ada yang mau, bicara langsung, open mic. Ya, bagaimana ini? Dari tadi, belum ada yang, tanya tadi, yang open mic, ini adalah Mas Ramadan ya. Iya. Ya, silakan. By the way, ini sudah semester berapa ya Pak Wahyudi ya, teman-teman yang ada di ruangan meeting ini? Ini ada yang semester 6, ada yang semester 4 juga. Nah, berarti ini, anu ya, masih teman-teman ini akan menghadapi banyak sekali opportunity-opportunity yang memang dibutuhkan bagaimana teman-teman bisa mengkomunikasikan idea teman-teman ini. Ada lagi, satu lagi Ibu, ini dari Jajid Jihad. Menurut Ibu, bagaimana cara terbaik bagi mahasiswa, terutama dalam bentuk tindakan preventif, sebagai bagian dalam aksi mengurangi tingkat krisis komunikasi secara jeneral? Luar biasa ini. Coba dari teknik perminyakan ya. Wah, ini Mas Jajid Jihad. Wah, nama Anda juga. Mas Jajid ini, ini luar biasa. Nah, itu yang memang sangat dibutuhkan ya. Anda mempunyai suatu ini, suatu apa itu namanya, inisiatif. Nah, saya katakan inisiatif. Nah, kemudian Anda bentuk misalnya mahasiswa peduli digital literasi. Mahasiswa peduli news literasi. Nah, salah satunya kemudian Anda bisa melakukan campaign atau melakukan apa ini namanya, melakukan tindakan pencegahan untuk teman-teman Anda sendiri dalam hal mengurangi ini. Nah, dikatakan krisis komunikasi memang beberapa hal ini. Krisis komunikasi itu ketika kemudian memang Anda saat ini, kalau saya katakan memang harus meskipada. Saya katakan tadi karena kita semuanya ini akan menjadi target ya. Target bisa jadi cyber crime. Jadi, kita meningkatkan cyber security. Nah, ini bisa luar biasa nih. Jadi, cara terbaik tadi. Misalnya Anda bisa raise community misalnya di dalam setelah acara ini gitu ya, melalui, kalau yang saya tahu ya, misalnya tadi melalui apakah itu BEM, melalui Hima, melalui unit kegiatan, atau Anda membuat ini sendiri, membuat semacam pegiat gitu ya, pegiat literasi berita, pegiat literasi komunikasi atau literasi digital. Nah, Anda bisa nanti membuat proposal sehingga itu pun diketahui oleh kampus dan menjadi suatu apa ini yang namanya ya. Tadi ingat ya, kalau kita mempunyai suatu program harus ada miserable, miserable itu bisa diukur. Jadi, misalnya Anda, apa itu namanya, campaign-nya sebagai tindakan preventif adalah jangkauan Anda, adalah untuk mahasiswa jurusan teknik perminyakan. Paling tidak seluruh mahasiswa teknik perminyakan itu mempunyai literasi digital dan literasi berita yang cukup baik. Saya ngomong ke Pak Wahyudi. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, nanti bisa naik lagi. Oh, bekerjasama dengan mahasiswa misalnya komunikasi, mahasiswa psikologi. Sehingga dipastikan bahwa seluruh mahasiswa Universitas Pertamina itu adalah dalam digital literasi, saya tidak pernah menyaksikan, tapi dari sisi etiket digital dan juga literasi berita itu perlu juga ditingkatkan. Demikian. Mas, siapa tadi namanya? Mas Jayit. Ada lagi, Bu? Dari Mas Hafid, ya? Mas Hafid, ada yang direct message ke saya, Uja Diana Stuti, saya bacakan, dari Prodi Perminyakan juga. Pertanyaannya, bagaimana dampak algoritma dan kecerdasan buatan terhadap strategi komunikasi digital? Nah, ini memang luar biasa, ya? Memang luar biasa, karena banyak sekali lucu-lucuan terkait dengan chat GPT. Jadi, satu, pasti kita juga, ini ya, sebagai untuk komunikasi digital, kita akan tahu, ya. Kita akan tahu sejauh mana sih chat GPT itu juga bisa level, ini ya, level dalam hal memproduksi message, ya. Ya, memproduksi message itu kan dia bagaimana menjawab, kemudian menyiapkan ini, menyiapkan message dalam bentuk kata-kata, itu levelnya sudah sampai mana dibandingkan dengan yang kita siapkan. Itu satu, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah, misalnya pada disiplin-disiplin tertentu, misalnya teknik peminjakan, gitu ya. Nah, itu yang perlu juga dicek, ya, untuk yang menggunakan AI atau kecepatan buatan. Mereka itu kemudian lebih ke arah mana? Apakah teknikalitisnya? Nah, kemudian yang paling penting adalah dikonfirmasi, Pak Wahyudi, dikonfirmasi oleh kita yang human itu, apakah message yang disiapkan mereka itu memang akurat dan relevan. Nah, itu yang penting. Dan itu dilakukan kapan? Dilakukan continuously. Karena produksinya mereka, ya, jauh lebih cepat daripada kita. Tapi, sebagai manusia, kita punya satu yang mereka nggak punya, ya, mereka bisa juga mencontek logika kita, tapi sense yang menggabungkan dengan, apa itu namanya, hati, kemudian perasaan, emosional, itu mereka nggak punya. Jadi, misalnya di teknik peminjakan aja. Nah, ada yang namanya ESG, Environmental, Social, and Governance. Teman-teman teknik peminjakan sangat terkait dengan ESG ini. Anda akan melakukan ekstraksi dari bumi terkait dengan environment. Nah, misalnya kayak gitu ya. Nah, informasi apa yang kita ilmi sebagai manusia, dengan rasa emosional terkait dengan environment, yang mungkin nggak bisa dicontek oleh si AI. Jadi itu. Jadi tetap harus ada monitoring dan evaluation itu yang continuously. Begitu, Mbak Diana. Selanjutnya dari Mohafid Riyaldi, Peminjakan, bagaimana strategi komunikasi digital dapat membantu perusahaan menghadapi tantangan dalam era transformasi digital? Wah, kalau ini banyak sekali, Mas. Ini sih, apa itu namanya, strategi komunikasi digital. Nah, ini contohnya sudah saya nggak usah sebutkan. Nanti Pak Wahyudi saya kasih buku. Kebetulan saya mengajari marketing manajemen ya. Saya yakin di ini, di apa ini namanya, di 200 orang yang ada di sini, hampir nggak tahu berapa puluh gitu ya. Pastinya, saya sebut brand ya, Netflix misalnya. Nah, itu salah satu bisnis yang sering dijadikan case tadi, bagaimana komunikasi digital itu kemudian, apa itu namanya, memampukan dia, bukannya makin hilang, tapi makin kuat. Karena apa? Si Netflix itu dulu, kalau zaman saya kecil dulu kan nyewa video ya Pak Wahyudi ya, ada namanya Betamax, PHS. Nah, mau mana? Burung Raja Wali gitu kan. Nah, dulu. Nah, kita harus ke penyewaannya. Ya, entertainmentnya kan seperti itu. Nah, pemikiran kita waktu itu, aduh kok nggak ada, ini kok gede banget gitu ya. Berat. Nah, jadilah kemudian kecil, DVD. Ya kan? Kemudian ada ini. Nah, DVD juga ada itu video AC, langganan saya. Nah, males ya, kok kapan ya, kalau misalnya dia itu datang sendiri gitu kan. Eh, tiba-tiba kemudian bisa rental datang sendiri. Nah, sekarang gimana kalau ada di sini, ya, ada di HP kita, kemudian tak enaknya kita mau nonton kapan, mau ini kapan, kalau nggak suka ya on, kalau apa, off ya, kalau suka on lagi. Nah, bagaimana itu? Sekarang customer itu adalah, ya, saya mau sedikit ini, kebetulan saya tadi pagi itu ngajar, ini, ngajar, apa ini namanya, marketing management, saya mau share ke Anda, seperti apa sih karakteristik, apa itu namanya, consumer saat ini, sehingga kemudian kita memang wajib memerlukan kemampuan untuk melakukan komunikasi digital. Ini karakteristik customer, dan kalau saya ingatkan customer, jangan dipikir, ini hanya untuk ini, ini hanya untuk yang jualan produk atau layanan. Nah, sama tadi yang pertanyaannya Pak Wahyudi, ketika kemudian yang dijual adalah semacam kayak ideas terkait juga pilihan-pilihan, what so called, misalnya politik gitu ya. Kita semuanya itu, sekarang customer itu, expect ini, hyper-personalized. Jadi, orang harus dikenali hyper-personalized. Nah, dengan mengenali ini, tentu saja perusahaan memastikan ada yang namanya sustainable return. Nah, karena dengan digital dia bisa melakukan ini. Dia bisa melakukan apa yang diinginkan customer, hyper-personalized engagement, ultra-convenience, augmented experience, community connection, supaya kita dikenalin, oh ini, Bu Sita, koordinator, NU alumni Indonesia, lo ada community connection-nya, nyambung kemana, NU alumni misalnya, sustainability. Jadi, kalau ada apa-apa terkait dengan NU, udah langsung di, ini, di deketin. Nah, laku semua usaha kita gitu. Sama nanti kalau misalnya, yang ditawarkan adalah ideas-nya. Nah, gitu ya mas ya. Jadi, jawabannya itu udah, ya, ya memang harus seperti itu. Kalau Anda nggak pengen hilang dari, hilang dari pasar. Maksudnya apa? Nggak bisa kompetisi. Ya, jadi wajib judulnya. Kita lagi dicat, kemudian ada yang resen, mungkin yang resen dulu. Semen dulu aja. Iya, boleh. Biar ada suara. Silahkan. Kita denger lagi. Siapa ini namanya? Sania. Halo, selamat pagi, Bu. Saya izin bertanya, Bu. Mengenai pemaparan tadi, itu dijelaskan bahwa penduduk Indonesia memiliki akun yang cenderung lebih banyak daripada populasi yang seharusnya. Yang saya ketahui, penduduk Indonesia itu 273 juta jiwa yang tinggal di Indonesia, kalau nggak salah. Tapi, tadi akun yang dimiliki orang Indonesia itu menyampa, mencapai 300 lebih akun. Nah, saya pernah dengar, Bu, tentang penumpukan email itu akan berpengaruh ke global warming. Nah, menurut Ibu, apakah hal tersebut tersebut benar, dan jika benar, solusi apa yang harus kita lakukan untuk mengurangi global warming tersebut? Terima kasih, Bu. Terima kasih, Mbak Sania. Nah, kamu pasti nanti kalau jualan makanan juga sangat ini ya, sangat, ini, apa itu namanya, sangat concern terhadap lingkungan. Sudah pasti, karena semua yang kita gunakan itu mengeluarkan, ini ya, mengeluarkan apa ini namanya, pasti ada karbon print-nya, kita menggunakan energi, ya kan, masih buru-buru, kalau energinya hijau sih masih bagus. Jadi, yes, itu mengeluarkan ini, emitting karbon. Salah satu caranya gimana? Kita tetap saja harus terkoneksi, ya, terkoneksi dengan, dengan apa ini namanya, koneksi digital, karena ini digital world. salah satunya karena kita mengimbanginya dengan karbon capture. Karbon capture apa saja sih? Nah, yang paling gampang ini mungkin dari SD kita juga sudah belajar bahwa misalnya tumbuhan, bagaimana kita kemudian memelihara tumbuhan, ya, kemudian apa ini namanya, di dalam laut, ekosistem, apa saja sih karbon capture yang bisa kita lakukan. Jadi, balancing antara karbon emitter, emitter ya, dengan karbon capture-nya. Paling tidak seperti itu. Tapi, jangan kita nggak menyambung dengan digital world, nanti kita nggak bisa mendapatkan manfaat yang optimal, karena saat ini memang era digital. Seperti itu. Ada lagi yang dicat dari Abigar Algebari Teknik Perminyakan. Apakah kualitas dari sebuah komunikasi diukur dari panjang atau durasi komunikasi? Apakah ada parameter dari kualitas komunikasi? Silahkan. Jawabannya Anda sudah pasti ini ya, tidak tergantung dengan panjang dan pendeknya durasi komunikasi itu saat ini. Nah, yang paling penting adalah efektivitas. Bisa jadi kita melakukan, let's say, kita misalnya melalui presentasi, dialog gitu ya, bisa jadi tiga menit itu sudah efektif. Nah, bisa jadi kita membutuhkan waktu let's say tiga puluh menit. Bisa jadi satu kali cukup. Atau kita lakukan berkali-kali. Nah, ingat tadi kita tergantung mesej-nya apa. Mesej yang akan kita sampaikan itu apa. Nah, apa kemudian sejauh mana sejauh mana besar atau signifikansi dari mesej itu dan menyangkut pemangku kepentingannya siapa saja. Nah, pemangku kepentingan juga akan kita lihat nanti namanya ada stakeholder management. Bagaimana kita mengelola pemangku kepentingan. Ada pemangku kepentingan yang kemudian misalnya dengan kita lakukan karena diatih powernya mungkin misalnya tidak terlalu kuat gitu ya. Sekali komunikasi dan literasinya juga atau istilahnya kemampuan teknikalnya terkait dengan isu yang kita risk itu cukup tinggi sekali komunikasi juga bisa atau bisa berkali-kali. Jadi intinya adalah kita harus membuat yang namanya tadi kan strategy communication kita membuat yang namanya communication strategy nah ini ada dua hal yang berbeda ya strategy communication itu komunikasi strategis yang bagaimana kita dampaknya bisa kita kita kelola gitu. Nah, tapi communication strategy adalah strategi-strateginya jadi kita membuat mulai dari planning-nya. isunya apa? Nah, itu ada di case tadi kedua. Misalnya kemudian kayak ini ya pemerintah mau memberikan subsidi subsidi terhadap mobil yang berbahan ini menggunakan energi misalnya baterai atau hybrid misalnya kayak gitu itu kan suatu isu itu nah bagaimana nanti komunikasinya apakah hanya dengan sosialisasi sekali terus kemudian terjadi nah bisa jadi harus berkali-kali mungkin sosialisasi sekali terjadi kepada Pak Wahyudi karena Pak Wahyudi itu udah paham mengenai energi oh iya ini bagus ini cocok nah kalau orang yang gak paham sama sekali nah bisa jadi berkali-kali ya mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya Pak Wahyudi yang dijatuhi ya dari Andika ada satu lagi dari Andika saya kira ini pertanyaan terakhir ya sudah jam 11 lewat jadi menurut ibu bagaimana cara mengembangkan kalian presentasi yang kuat dalam format webinar atau presentasi online yang menarik perhatian audiens nah oke saya jawab apa itu namanya sebagai apa pengalaman saya jadi mahasiswa S1 S2 dan S3 dan S1 waktu itu memang di Indonesia gitu ya jadi coachingnya orang Indonesia itu memang presentasi itu kayak mohon maaf ini mohon maaf banget ya kadang-kadang akhirnya nanti sungkan-sungkanan ini Pak Wahyudi yang yang mendengar itu juga sungkan akan nanya kepada presenternya gitu karena temannya sendiri gitu ya nanti temannya itu kemudian misalnya nanya pun kemudian dijawab kadang-kadang ya sudah ya apapun jawabannya diterima gitu waktu misalnya jawabannya ya memang misalnya kurang tepat jadi ada ada apa itu satu hal yang nah mungkin kalau di Indonesia itu works karena memang modelnya juga seperti itu gitu ya tapi kalau kemudian model seperti ini kita pakai untuk kemudian di lingkungan yang berbeda seperti di 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 lingkungan internasional itu tidak works karena mereka beda gitu ya beda dalam hal tata cara ketika kita presentasi karena apa di lingkungan internasional ketika kita presentasi tujuan untuk presentasi tersebut itu adalah antara yang presenter itu sharing ideasnya kemudian audience-nya adalah mendapatkan apa mendapatkan masukan tetapi juga mereka jika memiliki informasi tertentu atau mereka mempunyai critical critical question itu juga disampaikan caranya caranya adalah bikin study group gitu ya untuk saling latihan presentasi latihan presentasi dan kemudian ada yang apa itu namanya menjadi seorang presenter yang baik itu kan ada saya pasti Universitas Pertamina pasti memberikan guidance-nya yakin saya nah kemudian sebagai audience yang baik itu juga seperti apa nah Anda latihan karena practice makes perfect semakin Anda praktisnya berkali-kali semakin Anda akan perfect tanpa latihan Anda juga tidak akan ini tidak tidak terbiasa gitu ya apalagi ada waktunya waktunya cuma 10 menit Anda masih assalamualaikum salam sejahtera wah sudah selesai ini nah kalau saya dulu memang ada latihannya waktu S2 S3 juga ada kita saling berlatih seperti itu ya mungkin ini yang terakhir ya Pak baik terima kasih atas sharing dan dialognya pada pagi hingga siang ini kepada Bu Sita dan juga terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa yang sudah hadir dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menambah pemahaman dan pendalaman maderi dari Bu Sita demikian sesi webinar Cipta Karsa pada yang ini kita akhiri dari saya selaku moderator kalau ada kekurangannya mohon maaf akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh masih Bu Sita sukses semuanya saya juga maaf jika ada yang kurang berkenan izin saya leave ya eh biasanya ada ini dulu ya foto pertama ya dari Direkturat Pendidikan bentar biasanya ada Mbak Tiara ada sesi foto bersama silakan dinyalakan kameranya Sampai jumpa Terima kasih. Silakan dari titik untuk mengambil fotonya. Terima kasih. 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 Assalamualaikum. 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.